Seseorang anggota The Jack Mania menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pengeroyokan Harling Ghasirla di pengadilan negeri Bandung, Kamisore. Dalam sidang tersebut, pemisah empat orang saksi merupakan orang yang berada di lokasi kejadian, tidak seperti saksi sebelumnya yang merupakan anggota polisi yang menjadi saksi petunjuk. Sidang kasus pengeroyokan terhadap seorang supporter Persija Jakarta, Harling Ghasirla, kembali digelar di pengadilan negeri Bandung, Kamisore. Tujuh terdakwa yaitu GA, AR, AA, DS, SD, CP, JS, dan AD. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi yang saat kejadian berada di lokasi. Salah seorang saksi merupakan anggota The Jack Mania yang datang ke Stadion GBLA September 2018 lalu. Dalam kesaksiannya, Pebri mengaku jika dirinya datang ke pertandingan Persib melawan Persija di Stadion GBLA Bandung, ia melihat ada yang ribut-ribut dan mendapati seseorang yang baru diketahui dari The Jack Mania sedang dianiaya. Menurutnya saat itu jaraknya sekitar 15 meter dan melihat sekitar 100 orang mengerubungi sambil memukul dan menendang korban. Namun saksi tidak kenal dengan korban Harling Ghasila. Saksi pun membenarkan jika ketujuh terdakwa ada di tempat kejadian. Selain saksi Pebri, tiga saksi lainnya yaitu Dede yang merupakan anggota polisi, Adang, Pedagang Baso Cuangki, serta Witri yang merupakan pacar dari salah satu terdakwa AA. Dari sidang sebelumnya, dua orang terdakwa CP dan JS tidak mengakui jika dirinya melakukan perbuatan tersebut, bahkan keduanya sempat menolak saat rekonstruksi dan menolak dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian berkaitan dengan dua orang di situ, yang atas nama Joko, memang yang bersambutan itu dari awal memang konsisten, dia tidak mengaku di situ, kemudian pada saat misalkan proses sidangan juga, yang bersambutan tidak mengaku bahwa yang bersambutan tidak melakukan pemukulan di situ. Tapi nanti kita lihat bagaimana posisinya berkaitan dengan proses persidangan, karena saksi ini banyak, total ada 14 orang. Saksi apakah antara misalkan yang bersambutan tidak mengaku dengan kesaksian itu ada relevansinya atau bagaimana. Tapi kalau misalkan tidak ada relevansinya, yang bersambutan memang di situ tidak terlibat, ya otomatis secara hukum yang bersambutan harus dibebaskan secara hukum. Ketujuh terdakwa dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 dan 170, pengeroyokan dan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman 20 tahun penjara. Yohana Kurniawan, Bandung TV